Oke, baiklah. Sepertinya di breakout room 1 ini sudah terisi oleh Bapak Ibu yang ingin mengikuti sesi bertemakan finance ini ya. Boleh coba dicek juga nih teman-teman di sini apakah benar atau mungkin ada yang salah breakout room, bisa langsung saja mengabari di kolom chat ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain. Baiklah, langsung dimulai saja ya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu di sini serta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat wa'afiat ya. Saya juga ingin menyapa Nora Sumber kita hari ini, Ibu Nora Sri Hendriani, SEAK, MMPHD. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Apa kabar semua? Semoga baik-baik juga ya Bu. Alhamdulillah. Amin. Oke, mantap. Segar sekali nih Bu. Nora ini sudah cerah sekali nampaknya sudah siap dan semangat ya Bu untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu peserta di sini. Oke, tapi sebelum memulai webinarnya Bu, saya akan membacakan beberapa peraturan terlebih dahulu ya Bu, mohon izin. Jadi yang pertama, selama sesi berlangsung, Bapak Ibu partisipan akan berada pada mode mute dan diharapkan untuk dapat selalu menyalakan kameranya masing-masing. Yang berikutnya, sesi tanya jawab akan berada di akhir sesi acara. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja mengetik pertanyaannya di kolom chat, kemudian nanti saya akan membacakan pertanyaan tersebut. Dan terakhir, acara ini otomatis terekam ya Bapak Ibu untuk kepentingan dokumentasi. Berikutnya, mengenai sertifikat digital. Boleh di next. Oke, sertifikat akan diberikan hanya kepada peserta yang mengikuti acara sampai selesai dan telah mengisi form evaluasi. Nah, maksud saya form evaluasi ini nanti akan diberikan pada saat sesi kelas berlangsung di breakout room yang masing-masing ya. Form evaluasi tersebut akan dibuka aksesnya sampai dengan pukul 11.30 siang hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa dan terlewat, pastikan untuk mengisi form evaluasi tersebut. Karena bagi peserta yang tidak mengisi form dengan alasan apapun, tidak dapat mengklaim untuk menerima sertifikat digitalnya, yang nanti akan dikirimkan lewat email pada tanggal 14 September 2021 nanti. Nah, biar Bapak Ibu makin semangat nih pagi hari ini, saya mau menginfokan kalau nanti juga akan ada merchandise untuk dua peserta yang beruntung yang dapat mengajukan pertanyaan terbaik. Wah, jadi make sure Bapak Ibu fokus dan juga aktif selama sesi berlangsung. Oke, langsung saja. Jadi narasumber kita kali ini, Ibu Nora Sri Hendrieni, S-A-A-K-M-M-PhD, saat ini merupakan mentor untuk para PPM Students dalam pengembangan dirinya. Dan juga kepada tim operator, boleh tolong dibantu untuk menampilkan CV-nya Ibu Nora. Nah, baiklah, ini dia Ibu Nora Sri Hendrieni, dan saat ini Ibu Nora tengah menjadi mentor ya, Bu, untuk para PPM Students dalam pengembangan diri. Ibu Nora juga pernah menjabat menjadi graduate program director, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai member of core faculty, dan head of undergraduate program in accounting di PPM School of Management. Ibu Nora berhasil mendapatkan gelar serjana akuntansinya dari Universitas Andala, Sumatera Barat. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gajah Mada, mengambil jurusan manajemen. Terakhir, beliau meraih gelar PhD in accounting dari University of Central Lancashire, United Kingdom. Berikutnya, juga Ibu Nora telah memiliki beberapa sertifikat bergensi nih. Salah satunya adalah Certified International Financial Reporting dari ACCA London, sertifikat CRMO dari LSPMR, dan juga sertifikat CACP dari IKAI. Wah, luar biasa sekali ini ya, Bu Nora. Boleh saya minta tepuk tangan ya, Bapak-Ibu sekalian? Semoga kita juga bisa terinspirasi nih, untuk bisa mengikuti jejaknya Bu Nora. Oke, langsung saja, mungkin Bapak-Ibu di sini juga sudah tidak sabar nih, Bu, untuk mendengarkan materi tentang Sustainable Finance Practice for a Better World dari Ibu Nora. Baiklah, kepada Ibu Nora, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak-Ibu, selamat mendengarkan. Oke, terima kasih Dinda. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Saya enggak mohon, manggil Bapak-Ibu kayaknya wajah-wajahnya masih sangat muda gitu ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, seger-seger pagi ini. Mas-masa, mbak, terima kasih sudah bergabung di Ajarah PPM. Nah, saya hari ini akan memberikan materi mengenai Sustainable Financial Practice. Mungkin sebelum ini, selama ini kita sudah dengar yang namanya CSR gitu ya. Terus, apa bedanya ini sama CSR? Nanti kita lihat ya. Saya mau tampilkan dulu di sini. Oke. Nah, Sustainable Financial Practice, ini apa ya? Kita lihat ya. Oke. Nah, menurut UN Global Compact, ini di-launch tahun 2004, di bulan Juni, mereka mengatakan adalah, who cares, wins. Nah, ini kemudian, jargon ini digunakan untuk menginisiasi agar investor-investor dan para analis itu kemudian melihat pentingnya isu environmental, sosial, dan lingkungan. Terus kemudian, mereka mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang secara aktif mengelola isu ESG, bukan MSG ya, tapi ESG atau Environment, Social and Governance mereka, maka itu akan mendapatkan tempat yang lebih baik dibanding dari para kompetitor untuk jangka panjang, nah itu sebut sebagai sustainable atau berkelanjutan, dan dia memiliki hasil yang intangible. Intangible itu artinya bahwa dia tidak hanya sekedar meningkatkan profit saja, tetapi dia menduduki, misalnya di kepala, di benak konsumen itu sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, sebagai perusahaan yang peduli karyawan, dan seterusnya, sehingga di mindset customer itu mereka menduduki tempat yang lebih baik. Nah, kita lihat dulu, ini kenapa saya perkenalkan environmental, environment, social, and governance, nanti kita akan sampai ke sustainable finance, karena dia bagian dari ESG ini. Nah, ESG itu berevolusi, mulai dari pendirian UN Global Compact. Nah, UN Global Compact ini sendiri adalah inisiasi yang dilakukan oleh UN untuk mengatasi yang namanya climate change, ya, jadi perubahan iklim, kita semua pasti sudah dengar lah ya. Nah, terus kemudian mereka melunch beberapa, sampai kemudian yang tadi ya, dengan slogan Who Cares Win tadi, di 2004, dan di 2016, kemudian dia berkulir, terus itu di 2016 Indonesia menandatangani yang namanya Paris Agreement. Nah, dengan tujuan untuk, jadi kita itu sebagai negara, itu support untuk tujuan bahwa kita mau membatasi global warming ini sampai dengan 2 derajat, di bawah 2 derajat celcius. Dan kemudian dari 2016 itu kemudian di launch terus, dan itu nggak sekedar kita setuju, kita ikut gitu ya, tetapi, what's next-nya gitu. Nah, mari kita lihat what's next-nya ya. Jadi, pada saat kita ikut di negara G20, kita ikut di negara G7, kemudian kita menjadi bagian dari World Trade Organization, kita menjadi bagian dari masyarakat global, maka perkembangan-perkembangan yang terjadi secara global itu secara langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi kita sebagai negara. Nah, sekarang ESG itu apa artinya buat perusahaan? Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa sustainability of the company, gitu ya, Jadi, keberlanjutan dari suatu perusahaan itu haruslah diperoleh dengan mengintegrasikan yang namanya environment, social, and governance ke dalam strategi perusahaan, apakah itu bisnisnya, operasinya, ataupun human capital management. Fokusnya tetap ada planet, ada people, dan ada profit atau prosperity. Nah, bagaimana caranya? Jadi, perusahaan diminta untuk memiliki yang namanya competitive advantage. Competitive advantage itu adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa membuat dia berbeda dari perusahaan lain untuk mencapai tujuannya. Nah, bagaimana itu dilakukan? Dia meningkatkan profit dengan cara yang environmental friendly, kemudian dengan cara socially responsible, jadi dia bertanggung jawab juga secara sosial, kemudian perusahaan itu benar-benar dikelola dengan baik. Salah satunya, supaya dia bisa mengurangi yang namanya korupsi, gitu ya. Kalau di kita, kan kita pengen banget itu korupsi di negara kita berubah. Jadi, increasing profit, jadi profit yang mau ditingkatkan oleh perusahaan itu, nah, itu akan dicapai melalui I, S, dan G-nya. Sehingga kemudian at the end, dia akan menjadi yang namanya sustainable company. Sustainable company, perusahaan yang berkelanjutan, berumur panjang, tetapi dengan tetap memperhatikan tiga hal tadi, environment, sosial, dan lingkungan. Dan government, ya. Governance. Nah, sorry, di sini ada tukang di sebelah rumah lagi kerja, semoga tidak mengganggu suaranya. Apa yang dimaksud dengan sustainable finance? Nah, ini kemudian, tadi kan kita ikut-ikut UN Global Compact, ya. Di 2016, kemudian kita sudah ikut, yang namanya setuju untuk ikut Paris Agreement. Nah, kemudian itu diturunkan ke dalam peraturan OJK nomor 51. Apa itu? Bahwa sustainable finance atau keuangan yang berkelanjutan, itu adalah bentuk dukungan atau support dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi, ini institusi keuangan nih, dia mau men-support supaya pertumbuhan ekonomi itu menjadi sustainable, tetapi dengan menyelaraskan, ya. aligning antara ekonomi, sosial interest, dan environment. Jadi, digagas langsung dari OJK, kenapa kemudian ke sasarannya, ke institusi keuangan, nanti saya perlihatkan. Nah, bagi perusahaan, lembaga jasa keuangan, emiten, perusahaan publik, perusahaan yang menerbitkan saham, perusahaan yang go publik, gitu. Hukumnya apa? Menerapkan ISG ini wajib, ya. Menerapkan sustainable finance ini wajib, gitu ya. Nah, ini ada roadmap-nya. Jadi, sudah disediakan juga oleh OJK bahwa ini nanti adalah roadmap-nya sehingga Indonesia itu pertama itu ada green taxonomy-nya, pengembangan produk sampai nanti itu Indonesia itu kemudian haruslah punya center, ya, research center untuk sustainable finance, e-learning, dan seterusnya, dan national campaign, ya. Indonesian Sustainable Weekend. Nah, ini adalah, jadi mulai dari prakteknya, tata kelola, inklusif. Kita lihat ya, saya nggak akan terlalu teks buku di sini, jadi saya ingin bilang kenapa institusi keuangan yang kemudian didorong di sini, kenapa sustainable financial, gitu. Nah, kita lihat nih, bank itu fungsinya adalah apa? Salah satunya, fungsinya bank atau pekerjaan bisnis utamanya bank adalah penyaluran kredit. Nah, sustainable finance di sini adalah bank makin ke sini, dia akan sangat selektif dalam memberikan kredit. dia akan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang, nah, kemudian apa peduli I, S, dan G tadi. Misalnya begini, saya perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, gitu ya, saya untuk memperbesar dan mempercepat pertumbuhan perusahaan saya, saya butuh tambahan modal dari bank. Nah, dengan adanya tuntutan dari OJK untuk sustainable finance, maka perusahaan kelapa sawit mana yang akan diberikan pinjaman, itu adalah perusahaan yang mempunyai green certificate. Artinya mereka punya sertifikasi yang disahkan oleh lembaga eksternal, bahwa mereka itu tidak merusak lingkungan, mereka menjaga unsur harat mana, dan seterusnya. Mereka menjaga kemudian hewan-hewan dan masyarakat yang ada di sekitar. Mereka memiliki green certificate. Perusahaan-perusahaan yang seperti ini, kemudian mereka akan mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah daripada tingkat bunga standar yang ditetapkan oleh bank. Dan encouragement tersebut itu akan dilanjutkan terus oleh bank. Jadi dari lembaga internasional UN turun ke negara, negara turun ke OJK, OJK turun ke perusahaan, turun ke bank. Nah, perusahaan-perusahaan kemudian demi untuk bisa mendapatkan pinjaman dari bank, maka mereka akan berusaha kemudian menjalankan bisnisnya secara environment friendly, socially responsible, dan well governance tadi. Well governance, sehingga kemudian pada saat mereka meminta pinjaman, bank ngecek, itu akan mempermudah mereka mendapatkan insentif tingkat bunga yang lebih rendah. Lihat itu. Kemudian multiplier efeknya dari satu kesepakatan itu kemudian turun. Nah, apa kemudian sanksinya oleh bank? Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau iseng gitu ya, buka perusahaan bank-bank yang go public, itu mereka memiliki banyak pemegang saham. Nah, pemegang saham itu ada pemegang saham mayoritas dan yang minoritas. Nah, mayoritas itu mereka yang mempunyai jumlah saham yang besar ya, ada yang di atas 50%, bahkan yang kategori 30% pun masih dianggap mayoritas. Nah, ada salah satu investment company, investment company namanya adalah Blackstone. Blackstone itu dia investasi di seluruh dunia senilai 122 triliun. Nah, dia invest di bank-bank di Indonesia dengan nilai yang juga cukup besar. Nah, jika dia, mereka menuntut si Blackstone Company ini, dia menuntut perusahaan, ya, para, apa namanya, para debitur yang meminjam ke bank itu, dia menuntut itu bank dalam memberian kredit itu harus menyeleksi. Perusahaan, perusahaan lingkungan tidak boleh diberikan pinjaman. Kemudian, ya, nah, mereka melakukan audit karena mereka punya power, karena mereka apa? Termasuk salah satu investor, ya, termasuk pemegang saham mayoritas. Jika mereka mendapati bahwa debitur yang diberikan pinjaman oleh bank itu ternyata tidak bertanggung jawab, kemudian ada praktek yang tidak baik kepada karyawannya, ada kemudian praktek tidak baik terhadap lingkungannya, atau kepada masyarakat indigenous people, gitu ya, maka dia mengancam akan menarik investasinya di bank tersebut. Dan itu adalah suatu ancaman yang serius buat bank, karena dia invest di bank dalam jumlah yang tidak kira-kira hitungannya triliunan, gitu ya. Nah, sehingga dia punya power untuk mengontrol. Nah, jadi, sustainable finance ini, kita lihat prakteknya gimana ya, kalau di perusahaan-perusahaan, nah, saya ambil contoh ini BRI. Misalnya, di BRI, dari sisi aset, mereka akan memetakan mana saja debitor-debitur yang green, ya. Terus, kemudian, mereka juga melakukan edukasi, gitu ya, agar debitor itu punya sertifikasi lingkungan. Kemudian, setelah itu, mereka akan memberikan review kebijakan kredit, mereka akan memberikan pendanaan kepada green energy, gitu ya, bagaimana pengembangan, membangkit tenaga listrik, tetapi bukan lagi pakai batu bara, tetapi lebih kepada microhydro, misalnya, gitu ya. Terus, menyosialisasikan si sustainable finance ini kepada para nasabahnya. Dan secara liabilitis, ya, dari sisi liabilitis, mereka akan bekerjasama dengan merchant-merchant. Merchant-merchant itu pemegang-pemegang outlet, merek, apa gitu ya, kayak misalnya, Sogo, Matahari, apa, segala macam, merchant-merchant yang green. Nah, green itu misalnya apa? Sudah tidak ada lagi plastik. Nah, itu sudah ada peraturan DKI dan peraturan di mana-mana sekarang. Terus, kemudian yang lain lagi, misalnya, les paper, ramah lingkungan, gedungnya, apa, dan segala macam, gitu ya, bahwa mereka juga lebih ramah hemat dalam pemakaian listrik, apapun cara yang mereka miliki, misalnya, mungkin nanti ke depannya bisa kemudian fit, apa namanya, bukti pembayaran tidak lagi dalam bentuk struk kertas, walaupun itu pun sudah kecil, tapi nanti bisa dikirim secara digital. Ada digital saving initiative, misalnya, gimana kalau kita pembukaan rekening sudah tidak perlu lagi dengan segala paperwork yang banyak, kalau dulu kita isi form, isi apa, segala macam, kan, nah, sekarang kita bisa lakukan secara online, gitu. Kemudian ada ekosistem, banking initiative, jadi dibentuklah ekosistem, jadi yang namanya anak-anak saya sekarang ini, kalau sekolah gitu, saya tidak datang lagi ke sekolah, bayar uang sekolah, kita cukup pakai virtual account, apa saja, mulai dari ex-schoolnya, uang sekolahnya, apa, kita tidak ada lagi paperwork. Nah, itu salah satu ekosistem yang dibangun oleh bank. Nah, secara operasional, dia bisa membangun yang namanya audit untuk sustainable product, less plastic campaigns, flexiwork, jadi sebenarnya budaya kerja yang fleksibel seperti kita sekarang ini, sebenarnya dengan pandemik ini tidak selalu semuanya negatif. Kebayang nggak, dulu sebelum pandemik, di mana semua orang setiap pagi, jam 6 pagi, jam 5 pagi, udah berbonok-bonok keluar rumah dengan berbagai macam angkutan, ya, ada angkutan umum, angkutan pribadi, yang semuanya itu menyumbang kepada polusi. Perhatikan, sejak pandemik, kita bisa mendapati langit Jakarta itu biru, cerah banget. Kenapa? Karena polusinya berkurang. Nah, itu kemudian jumlah karbon di udara itu juga berkurang. Jadi nggak selalu, jadi ternyata, dan bisnis itu tetap berjalan tanpa semua orang harus berbonok-bonok datang ke kantor. Bisnis, makanan yang menservice para karyawan, itu mereka juga bisa survive, karena sudah ada ekosistem sekarang. Orang bisa pesen dari mana saja, GoFood, GoJek, apa segala macam. Nah, itu sangat membantu, ya. Nah, tadi dari sisi satu lagi, ya, misalnya dari sisi human capital. Nah, jadi tadi kan ada apa ya? Jadi ada secara environment, sosial, dan governance-nya. Nah, jadi secara human capital ada sustainability learning. Jadi di perusahaan-perusahaan itu sekarang mereka sudah punya yang namanya dashboard, gitu ya. Jadi apa saja pelatihan-pelatihan yang harus dan diikuti oleh para karyawan yang bagaimana mereka punya karir path, gitu ya. Supaya untuk mereka bisa mencapai karir tertentu, mereka sudah harus ikut pelatihan A, B, C, dan itu bisa disupport atau disediakan oleh perusahaan. Ada internalisasi untuk budaya sustainable finance ini, gitu ya. Kemudian talent mapping. Jadi di map itu karyawan-karyawan yang pintar-pintar. Kemudian mereka supaya ada percepatan, gitu. Kalau dulu di kelas Excel, gitu. Nah, kalau di karyawan sekarang ada yang namanya talent pool. Mereka ini yang kalau misalnya ada pergantian jabatan, direksi, atau apa, mereka ini yang naik, gitu ya. Nah, ini yang semua yang hadir di sini tuh nanti calon-calon yang ada di talent pool. Amin, gitu. Kemudian kolaborasi antara perusahaan anak. Kalau ini BNI, gitu ya. Bagaimana dia melestarikan lingkungan, meningkatkan sejahtera sosial, membedayakan masyarakat, gitu. Jadi, apa sih aktivitas yang kita bisa danain UMKM, kita bisa danain. Jadi ada yang namanya sekarang itu green bonds, gitu ya. Green bonds itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi hasil dari obligasi tersebut akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang green. Green itu artinya di ramah lingkungan tadi ya. Apakah itu untuk renewable energy, gitu misalnya, atau apapun yang sejenis, gitu. Kemudian ada yang namanya inclusiveness. Inclusiveness itu artinya semua orang tuh harus bisa menabung sekarang. Semua orang punya kesempatan, karena kita pengen keseltaraan, untuk semua orang, sehingga akan ada platform-platform nanti yang memungkinkan agar semua orang itu bisa menabung di bank. Terus, BNI juga terkenal dengan programnya yang disebut sebagai bank sampah. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sustainable finance. Jadi, bagaimana si institusi-institusi keuangan ini, mereka mensupport pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan menyelaraskan environment, sosial, dan governance. Nah, governance-nya dalam sisi apa? Bahwa, misalnya, dalam perusahaan itu mereka harus punya audit komite. Mereka kemudian, audit komite ini yang untuk membantu si komisaris mengawal dan mengawasi jalannya perusahaan. Terus, kemudian, apa namanya, mereka, CEO-nya itu nggak boleh lagi dua jabatan, duality. Jadi, mereka benar-benar harus fokus di jabatan mereka. Itu salah satunya. Mereka punya nggak ya whistleblower wadah? Nah, itu kira-kira praktek-praktek yang ada di perusahaan-perusahaan untuk si sustainable plan and practice ini. Saya mungkin lebih prefer kalau kita lebih banyak diskusi nih, daripada nanti dari diskusi itu, nanti kita berlanjut lagi. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Ya, baik Bu Nora. Jadi, sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan, Ibu, yang masuk di kolom chat. Mungkin aku bisa langsung bacain aja kali ya, Bu. Oke, yang pertama ini ada pertanyaan datang dari Mas Kemas, Tommy. Nah, beliau bertanya juga nih, Bu, terkait dengan PPM. Katanya, sejauh ini, seperti apa kegiatan belajar di kelas finance, terutama yang fokus ke sustainable finance, mulai dari materi kuliah, project work atau seminar, ataupun company partner visit yang pernah dilakukan oleh mahasiswa PPM. Ataukah ke depannya ada perencanaan yang lebih lagi seperti itu, terutama untuk kelas pasca sarjana. Boleh? Oke. Terima kasih. Terima kasih, Kemas. Good question ya. Kemas mana? Coba di highlight Kemasnya. Saya pengen lihat, Kemas. Oh iya, saya bisa lihat sekarang. Good question, Kemas. Jadi, tadi saya cek lagi ya. Nah, jadi di PPM itu, yang namanya kegiatan sustainable finance, itu embed gitu ya, di dalam perkuliahan, di dalam kegiatan gitu. Nah, pertama, PPM itu, sekolah tingginya, sebagai sekolah tinggi manajemen PPM, kita adalah yang pertama di Indonesia yang memiliki sustainability report. Itu pertama kali ya, di Indonesia, dan sampai saat ini belum ada lagi perguruan tinggi, maksudnya dari kategori perguruan tinggi ya, belum ada lagi tuh perguruan tinggi yang kemudian memiliki sustainability report. Nah, apa yang ada di dalam sustainability report itu merangkum semuanya. Pertama, PPM memberikan beasiswa. Ada yang dalam, beasiswa, ada yang tergabung dalam the future leader, ada beasiswa, karena untuk prestasi, kita juga pernah memberikan beasiswa untuk anak-anak yang sudah diseleksi oleh dompet dua fa gitu ya, baik untuk level A1 maupun untuk level S2. PPM juga sangat kencar sekali dengan programnya yang kemudian less paper gitu ya, mengurangi kertas, kemudian kalau bisa kita, dulu sih masih pemakaian kertas bekas, sekarang kemudian kita less paper, kantin-kantin kita sudah tidak lagi menyediakan yang namanya plastik, bahkan tukang ojek yang datang yang menyerahkan plastik, kita suruh bawa pulang lagi plastiknya. Kita ambil makanannya, plastiknya suruh bawa pulang, kita nggak mau ada sampah plastik. Air, nah, toilet-toilet di PPM itu kemudian kalau Anda buka pintunya baru lampunya nyala. terus kemudian apa lagi, nah, kegiatan aktivitas mahasiswa, kalau di dalam kelas, itu mahasiswa ada proyek-proyek yang namanya community awareness, baik itu S1 maupun untuk S2. Kalau S1 namanya community development, kalau S2 namanya community awareness. Nah, kegiatan dari community development itu, mahasiswa S1 ini turun, KM ini KKN lah, kalau yang pernah di Perguruan Tinggi Negeri, turun ke masyarakat. Nah, yang dibina itu adalah masyarakat-masyarakat yang biasanya di wilayah-wilayah yang kurang mampu, apakah itu di kelompok nelayan, apa itu kemudian ke panti asuhan, atau kemudian di kawasan-kawasan di mana banyak tukang ojek, humus, atau apa gitu ya. Di sana dilakukan pembinaan, kalau di kelompok nelayan, mungkin di bapak-bapaknya, kalau di kelompok yang ini, mungkin ibu-ibunya gitu ya, bagaimana mereka memiliki bisnis, bagaimana marketingnya, bagaimana mereka kemudian menggunakan handphone-nya mereka untuk kemudian memulai bisnis mereka dan menyalurkan produk-produknya. Itu biasanya diundang lah, narasumber-narasumber yang oke dari luar, mahasiswa juga dengan kegigiannya, sambil kuliah mereka menggalang dana gitu ya. Nah, terakhir ini mahasiswa MM eksekutif, karena seperti yang tadi dijelaskan, MM eksekutif itu ya ada yang direktur, komisaris gitu, owner dari perusahaan, sehingga tergalang lah itu dana untuk kelompok nelayan, itu terakhir itu ada di angka dua ratusan juta gitu ya. Jadi, ini tidak hanya sekedar jargon, tetapi kami tanamkan ke mahasiswa bahwa kita sebagai mahasiswa, kita juga harus bertanggung jawab secara sosial. Anda nanti akan jadi pemimpin, Anda juga harus bertanggung jawab secara sosial. Anda harus bertanggung jawab secara lingkungan. Ada satu kelompok yang saya pimpin, langsung kita pergi ke pinggiran Danau Toba, di mana adalah satu aktivis lingkungan yang membina masyarakat di daerah situ untuk bercocok tanam secara organik dan memanfaatkan lahan, karena selama ini lahan di pinggir Danau Toba itu tersia-sia gitu ya. Tidak ada yang nanemin gitu. Kalaupun nanemin, mereka tidak terlalu baik penanganannya. Kemudian ada rumah baca untuk anak-anak yang tadinya putus sekolah, sampai sekarang anak-anak rumah baca itu ada yang kemudian melanjutkan kuliah. Padahal di daerah situ tingkat kesadaran bersekolah mereka tidak terlalu tinggi. Tidak semua ya, tapi yang benar-benar di dural-dural. Kita datang sampai ke pelosok-pelosoknya gitu. Kayak gitu, moga-moga terjawab ya. Oke mas ya. Oke, terima kasih Bu Nora. Selanjutnya kita ada pertanyaan nih dari Mbak Sashi. Katanya sesuai dengan materi presentasi hari ini, kan ada beberapa guideline tubuh dari SDGs, UN Compact, dan juga peraturan OJK. Nah tapi gimana dengan perusahaan yang terjun langsung di industri dengan resiko kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang nyata di lapangan. Ibu nih, gimana yang perlu dilakukan agar perusahaan Indonesia itu dapat patuh dan turut mendukung sustainable finance. Silahkan Bu. good question. Good question, Sashi. Saya juga pengen lihat yang mana yang namanya Sashi. Oh right, oke. Good question ya. kita tidak bisa pungkiri gerakan ini itu seperti bola salju. Kebayangkan bola salju dia dari kecil, dia bergulir-bergulir sampai kemudian akhirnya menjadi besar. Nah Indonesia sendiri melakukan ini itu karena ada pressure dari UN. karena kita member dari UN Global Compact. Nah turunlah dari pemerintah ke institusi keuangan. Nah institusi keuangan supaya mereka tidak dapat teguran dari OJK, mereka juga harus memberikan pressure lagi ke bawah. Ke bawah itu artinya ke perusahaan-perusahaan yang menjadi mitranya atau debiturnya. Atau perusahaan-perusahaan yang akan. Nah untuk perusahaan-perusahaan yang kemudian go public, mereka dapat tekanan lagi. Mereka sedapat mungkin kemudian harus memberikan laporan ISG ini ke dalam yang namanya sustainability report mereka. Jadi di dalam laporan keuangan perusahaan itu mereka haruslah mengintegrasikan yang namanya sustainability report. Jadi tidak sekedar laporan keuangan saja, tetapi apa laporan ISG mereka tadi. Nah itu tuh saling berkaitan satu sama lain. Nah si perusahaan lingkungan ini saat ini mungkin iya dia dia bisa masih bisa oke, tetapi jangka panjang saya rasa tidak. Pertama, pada saat dia untuk mendapatkan pinjaman, dia akan mengalami kesulitan. Yang kedua, kalau dia adalah perusahaan go public, maka otomatis dia tidak akan memenuhi kewajiban yang dipersyarakan oleh OJK. Dia bisa mendapatkan keguguran dari OJK. Biasanya nanti juga akan diikuti oleh sanksi. Jadi gitu ya, jadi memang saat ini, ini masih dalam proses. Semuanya masih barang proses, karena 2016 kita baru tanda tangan ini, OJK juga mengeluarkan rules-nya juga belum lama, tapi kita bisa dengan optimis, berharap ke depannya ini akan menjadi lebih baik. Nah, tekanan yang di alami bank juga enggak kecil loh, karena investor-investor asing yang kemudian invest di bank dalam jumlah yang besar itu mereka akan cabut investasinya. Kalau bank kemudian tidak disiplin dalam memilih debitur yang akan dia biayain atau tidak disiplin dalam membiayai proyek yang akan dibiayain. Jadi ada yang namanya investasi yang bertanggung jawab. Jadi responsibel investor dan responsibel investment. nah itu yang kemudian akan mendapatkan perhatian penuh dari bank, dari pemerintah. Oke, next question. Oke, semoga pertanyaan menarik ibu dari Shirley Angga Wikara. Selamat pagi ibu Nora, saya mau tanya bagaimana penerapan sustainable finance bagi pelaku usaha UMKM nih. Kalau tadi kan udah bicara tentang besar nah sekarang gimana nih praktik ESG diterapkan bagi UMKM. Bagaimana bank bisa mempercayai debitur pelaku usaha UMKM jika mereka misalnya gak memiliki sertifikat lingkungan dan lain sebagainya. Oke, nah disinilah perannya bank socially responsible. Jadi dia tidak hanya menuntut si UMKM-nya eh kamu begini, kamu begitu tidak. Mereka memberikan yang namanya edukasi. Ya, mereka memberikan edukasi untuk kemudian kalau si UMKM-nya melakukan maka kemudian oleh bank si UMKM ini akan diprioritaskan untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Jadi ada edukasi-edukasi yang dilakukan oleh si UMKM terkait dengan kegiatannya. kalau misalnya ya itu tadi bagaimana dia penggunaan air penggunaan listrik pengelolaan limbah gitu ya bagaimana dia menjaga lingkungan karena UMKM juga walaupun dia kecil jangan dikira dia tidak menghasilkan limbah loh ya nah bagaimana limbahnya itu bisa dikelola dengan baik misalnya pengusaha sendal jepit gitu ya apa yang akan mereka lakukan dengan limbahnya jadi kan banyak karet di situ nah nanti itu dari bank mereka akan memberikan penyuluhan mereka akan memberikan pelatihan sehingga kemudian si UMKM ini juga nah mitra-mitranya bank yang sudah mendapatkan pelatihan ini itu sudah dianggap nanti akan diberikan sertifikat oleh bank dan dari situlah kemudian mereka mendapatkan yang namanya keringanan tingkat suku bunga gitu ya jadi kita tidak menuntut bahwa si UMKM ayo dong kamu punya green sertifikat enggak itu harus disesuaikan dengan kelompok-kelompoknya masing-masing jadi bank punya tanggung jawab tidak hanya menuntut tetapi juga mengedukasi gitu ya semoga bisa terjawab ya oke next next kita lanjut pertanyaannya pertanyaannya bernas banget luar biasa saya rasa keren-keren banget iya betul nanti kita susah nih milih pertanyaan terbaik iya kayaknya pada semangat juga nih bu untuk dapat merchandise pertanyaan terbaik kita pilih siapa ini boleh bu Sherly mau pilih nah tadi Jeffrey Jeffrey sebenarnya ini kalau LK emiten perusahaan publik bagaimana dengan swasta pertambangan yang belum publik nah tadi-tadi kenapa kemudian institusi keuangan yang dipegang ya kenapa oleh pemerintah kemudian institusi keuangan kemudian yang di karena perusahaan swasta pun mereka tidak imun terhadap kebutuhan modal betul nggak nah imun itu artinya mereka nggak bisa bisnis itu dia nggak bisa berdiri sendiri mereka butuh support mereka butuh apa namanya dukungan dari yang lain salah satunya dari pemberi kredit gitu ya nah si pemberi kredit mendetapkan syarat ya kalau pertambangannya itu tidak memenuhi gitu ya maka mereka akan dipersulit untuk mendapatkan pinjaman bahkan bisa kemungkinan tidak mendapatkan pinjaman tapi kan bank butuh ini bu butuh pendapatan bunga gitu ya Jeff ya bank kan butuh pendapatan bunga harusnya dikasih-kasih aja dong nah ingat di belakang bank itu juga ada investor lain ya nah kalau banknya tidak disiplin dengan dirinya sendiri investornya angkat kaki banknya ada sulitan jadi semua itu serba berkaitan semuanya nah semua ini kita masih dalam proses Indonesia masih dalam proses belajar Indonesia baru dalam proses kemudian menetapkan ini bahkan belum semua perusahaan paham apa yang disebut sebagai sustainable finance karena ini sebenarnya barangnya baru gitu ya tapi sebenarnya ini adalah pengembangan dari yang namanya CSR nah tadi saya pancing sebentar CSR kita udah tahu ini corporate social responsibility kita juga people planet and profit apa bedanya sama yang sekarang ESG bedanya adalah kalau CSR itu adalah inisiatifnya si perusahaan ya perusahaan itu berinisiatif dia melakukan ini apa segala macam tetapi tidak ada encourage atau ada pressure untuk kemudian mengajak orang lain atau mendorong orang lain nah sekarang ESG ini skopi lebih besar ya institusi keuangan didorong untuk mendorong dan institusi keuangan itu ya di dalamnya enggak hanya bank di dalamnya juga ada insurans ada juga perusahaan memberi pinjaman selain dari bank gitu nah kalau ini benar-benar sudah diterapkan kita sih bisa berharap ya apa kita menjadi negara yang lebih baik gitu kita akan lebih baik kita optimis saya optimis karena apa namanya keterkaitannya ini pressure dari luar ini tuh kuat terhadap Indonesia tapi ini pressure yang bagus dan saya juga sangat setuju gitu sehingga kemudian kita bisa lihat bahwa kita bisa berharap ya karena ada sisi yang governance tadi kita bisa berharap semoga kemudian korupsi juga semakin berkurang karena karena perusahaan harus melaporkan metode atau sistem anti korupsi mereka di dalam yang namanya sustainability reporting mereka punya nggak wadah untuk orang-orang melaporkan kalau mereka mendeteksi adanya korupsi di dalam perusahaan jadi ini luar biasa kita berharap kita optimis ke depan Indonesia lebih baik kita ini sekarang dalam proses jadi wajar di dalam proses itu kita jatuh bangun tetapi kita berharap setelah kita makin lama makin settle kita menjadi negara yang lebih baik baik bu ini selanjutnya ada pertanyaan dari William terkait matkul di PPM jadi tadi katanya katanya dia melihat ada matkul portofolio manajemen dan investasi pada konsentrasi finance nah dalam pembelajaran di PPM sendiri sejauh apakah pembelajaran dalam pengelolaan portofolio berbasis ESG dan apa aja sih bu proyek-proyek yang berkaitan silahkan bu Nora oke thank you thank you William yang namanya belajar pada portofolio manajemen dan investasi ini mata kuliah yang menarik banyak kemudian portofolio ini tidak semua orang memahami dan kalau Anda paham itu luar biasa kita punya dosen-dosen finance yang hebat di PPM baru kemarin saya nguji mahasiswa S2 beliau adalah salah satu direktur di PT PP Property jadi perusahaan Induk kemudian dia di dalam mata kuliah finance itu selain portofolio finance ada yang namanya valuasi perusahaan nah dari ini aja misalnya jadi dia menilai sekian banyak anak perusahaan itu apa perlu itu dipertahankan apa perlu itu dipertahankan ada nggak kemudian yang kalau dihitung kemudian betanya dari betanya kemudian ditentukan yang betanya negatif udah lah kita nggak usah teruskan kita diverse diverse itu artinya apa kita bisa jual bisnisnya sehingga kita nggak harus membiayai perusahaan yang sakit sehingga fokusnya fokusnya sumber daya perusahaan difokuskan pada perusahaan yang sehat atau perusahaan yang mempunyai potensi ini kemudian hari nah prinsip ISG ini tidak secara langsung kemudian bisa langsung kita apa namanya tapi bisa misalnya begini begitu setelah tadi kita lakukan valuasi perusahaan terus kita lakukan analisis maka untuk tahun 2001 sampai 2005 itu diperkirakan keuntungan perusahaan meningkat nah tadi kita lihat ya bagaimana bahwa perusahaan itu mendapatkan keuntungan sambil dia tetap menjadi sustainable company nah dengan itu saja Anda sudah pertama sustainable sustainable secara bahwa perusahaan itu dia harus tetap profitable kan supaya dia bisa melakukan kegiatan secara itu sudah terpenuhi kemudian dijelaskan di dalam perkulian S2 itu pentingnya mata kuliah yang namanya sustainability jadi mahasiswa diperkenalkan gitu ya manifestasinya muncul dalam bentuk mutual fund dengan indeks itu biasanya dikeluarkan dalam bentuk contoh soal ya di dalam soal-soal yang diberikan nah kita lihat aplikasinya bagaimana ya bagaimana kalau mau berinvestasi investasi yang seperti apa nah biasanya misalnya misalnya obligasi saja atau saham saja gitu ya nah kan ada saham di perusahaan yang green obligasi juga demikian nah itu setiap obligasi dia akan mendapatkan rating nah kemudian mahasiswa diajarkan bahwa perusahaan dengan rating yang baik itu apa nah dari dari sisi pemerintah perusahaan yang kemudian menerapkan ESG ini mereka disamping secara finansial oke mereka ini itu akan juga memperkuat si ratingnya perusahaan jadi dia itu apa ya saling berkaitan kadang dia secara tidak langsung kadang dia secara langsung tetapi itu tidak bisa dipisahkan memang ya jadi kalau Anda nanti kuliah di BPM Anda tertarik dengan kuliah finance akan lihat deh aplikasinya langsung oke semoga bisa menjawab loh ya William ya baik Bu mohon izin menyampaikan kalau misalnya kurang lebih terhati kita udah berdiskusi hampir satu jam nih Bu jadi mungkin saya wah luar biasa memang saya sengaja tidak memberikan banyak materi karena saya lebih senang tuh kalau tuh semua tuh pada nanya karena apa atusiasmenya juga luar biasa nih aspirasinya tersalukan gitu kalau nanya ya jadi lebih enak yang begini di kelas juga begini dosen-dosen ya kalau kalau baca Google banyak apa banyak Anda bisa masuk ke apa laporan ke sustainability perusahaan Anda bisa lihat aplikasinya bagaimana gitu ya bagaimana mereka melaporkan ESG activity-nya mereka jadi mungkin saya akan membacakan dua pertanyaan lagi kali ya Bu dua pertanyaan terakhir oke yang pertama ini ada dari Haidar nah Haidar ini bertanya dua pertanyaan nih Bu yang pertama sebenarnya seberapa siap si Bu company di Indonesia menghadapi tantangan masyarakat jadi misalnya contohnya kan sekarang convenience store udah mulai meninggalkan penggunaan plastik tapi tetap aja ada masyarakat yang masih masih nyinyir nih Bu terkait kebijakan tersebut yang kedua solusi apa Bu yang dapat dihadirkan oleh government dalam menghadapi permasalahan kurang siapnya masyarakat ini Bu terkait penerapan ESG di Indonesia silahkan Bu Nora oke oke karena ini ya karena otak saya kadang-kadang tidak terlalu bisa menyimpan dengan baik saya mau Haidar di ini ke saya hai Haidar oke seberapa siap perusahaan gitu ya sebenarnya kalau ini akan lama banget siapnya tetapi begitu dipaksa kita harus siap jadi misalnya wacana wacana fleksibel hour fleksibel workplace itu udah sering orang-orang sedang mulai membangun yang namanya co-working space apa dan segala macam tapi perusahaan itu masih bimbang dan ragu gitu ya ini akan diterapkan atau tidak walaupun perusahaan-perusahaan seperti Unilever Google IBM apa segala macam mereka sudah lakukan karyawannya nggak ada yang di tempat tapi mereka semua tetap produktif terus tiba-tiba pandemik pandemik ini banyak mengubah lifestyle gitu nah sehingga kemudian ternyata dengan bekerja dari rumah kita aja berdiskusi sekarang kita dari rumah gitu loh itu merubah nah begitu juga dengan plastik plastik juga demikian jangan salah loh kalau sekarang saya belanja misalnya ke convenience store saya nggak akan dapat plastik saya ditanyain ibu bawa kantong nggak ya kalau nggak usah jauh-jauh deh kayak Maret-Maret itulah ya yang Maret-Maret itu aja misalnya itu kan paling convenience gitu atau convenience yang tidak branded ya memang itu butuh penyuluhan gitu ya kayak misalnya warung deket rumah ya itu masih agak susah lah untuk mengontrolnya gitu ya tapi itu butuh kesadaran tapi lama-lama kalau kita sebagai pembeli tidak kata datang ke warung tidak mau terima plastik lama-lama etitude mereka juga berubah jadi tidak bisa kita hanya menuntut si warung karena kalau kalau yang branded semua udah mereka nggak pakai plastik tapi kalau convenience store yang dimaksudkan adalah warung misalnya Anda ke pasar tradisional Anda bawa kantong belanjaan sendiri gitu ya terus kemudian Anda menolak gitu mungkin ada kalau misalnya kalau yang buat ikan basah ya apa boleh buat lah gitu ya setidaknya itu kan sudah mengurangi gitu kita bawa kantong belanja sendiri kita bawa apa namanya kalau kita ke rumah makan atau kita beli take away atau apa kita juga bawa sendiri gitu nggak perlu lagi pakai plastik dari sana kita sendiri itu mulai dari kita sendiri gitu ya jadi bisa jadi kalau misalnya si warung kecil nggak bisa kita yang mengedukasi kita yang mulai gitu ya ya Heather ya kalau yang perusahaan besar saya udah nggak ragu kemanapun saya sekarang pergi saya nggak nggak akan mendapatkan kantong plastik kalau itu perusahaannya sudah punya izin usaha aja ya nggak bakal nggak bakal dia jadi plastik resikonya terlalu besar buat mereka kalau ketangkep mereka jadi plastik nah itu bagus pressure seperti itu bagus kemudian pertanyaan berikutnya apa dari Heather? iya Bu terkait yang pemaksaan itu kira-kira gimana nih untuk masih apa ya istilahnya pemahaman ke masyarakat gitu untuk menghadapi bahwa sebenarnya perusahaan ini sedang menerapkan IASG Bu untuk kebaikan bersama kedepannya kayak gitu oh oke nggak masalah sebenarnya menurut saya masyarakat-masyarakat kita sekarang itu mereka sudah sangat paham loh bahwa pemerintah sangat melarang penggunaan plastik kalaupun ada yang pakai plastik saya lupa waktu itu saya belanja di salah satu apotik saya nggak sebut merk tapi saya mau sebut karena dia bagus apotik Roxy saya mau sebut dia apotik Roxy saya dapat kantong plastik tapi kantong plastik yang terbuat dari singkong nah itu kan terurai kalau kita buang nah bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat mengedukasi masyarakat itu yang kemudian tadi ya banyak perusahaan mereka salah satu programnya adalah last plastic campaign kampanye mengurangi plastik itu bertahap itu bertahap kita lakukan jangan salah ya saya saya kan baru pulang saya pulang dari Inggris kan di tahun 2019 ya 4 tahun saya di sana bukan berarti mereka tidak pakai plastik loh jangan dipikir kita sebagai negara berkembang terus kemudian kesadaran kesadaran tidak memakai plastik kita tapi kalau soal bandel kita lebih bandel iya saya akuin kita lebih bandel gitu ya tetapi bukan berarti mereka juga sudah benar-benar selesai dengan masalah plastik belum mereka masih juga terutama ya sama tadi warung-warung kecil terutama mereka masih sediakan plastik tetapi kalau yang yang Departemen Store yang yang toko-toko yang besar mereka benar-benar udah kita benar-benar harus beli plastik dan mereka sediakan plastik-plastik yang gede kalau kalian belanja di IKEA dia jual plastik itu saya lupa ya 30 ribu apa yang gede yang warnanya bagus-bagus dan itu awet banget saya sampai sengaja beli itu ke IKEA beberapa karena kalau saya belanjanya kan partai besar tuh tukang makan semua di rumah saya sehingga kalau saya belanja jumlahnya banyak bulky gitu ada 3 kantong gede ya saya butuh kantong yang gede-gede dan bandel-bandel artinya karena paksaan lama-lama attitude kita berubah attitude orang di sekitar kita juga berubah dan kalau ada yang masih memberikan plastik ya tegur lah itu responsibility itu responsibility jadi kita nggak bisa hanya mengharapkan perusahaan hanya melakukan kempen kenapa kita nggak lakukan juga gitu loh oke baiklah nah ini pertanyaan terakhir makanya mungkin saya memberikan langsung aja kepada Bu Nora kali ya kira-kira satu pertanyaan terakhir nih Bu yang mau Bu Nora jawab silahkan nah ini pertanyaan bagus dari Sidik Sidik mana Sidik I want to see Sidik's face mana Sidik mukanya iya Bu Nora yes entah kenapa eh kamu backgroundnya BUMN BNI kamu dari BNI ya Pak iya Bu harus saya tutup dulu kayaknya nggak apa-apa tadi seneng dong saya singgung BNI ada di situ programnya oke ya bank sampahnya BNI itu luar bahasa sekali dapat rekor muri ya jadi kita bawa sampah kemudian nanti kita dapat uang masuk ke rekening jadi sampah itu menjadi mata uang gitu nah pertanyaan Sidik adalah ISG akan menimbulkan ekstra kos di perusahaan ujungnya mempengaruhi profit nggak ada insentif dari perusahaan untuk prioritas perusahaan yang sudah ISG oke ya oke nah ini nanti kita duluan mana ayam sama telur gitu kita berbuat dulu dikasih insentif kita dikasih insentif dulu baru-baru buat mau yang mana gitu kan nah menurut saya gitu banyak penelitian jadi bukan dari saya aja ya banyak penelitian yang sudah dilakukan tapi dulu dia atas nama CSR tapi sekarang dia menama tanpa CSR tidak akan ada ISG jadi ISG ini adalah pengembangan dari CSR ya CSR itu apanya kayak cikal bakalnya terus kemudian dia berkembang berkembang dan setelah ISG nanti kemudian kalau ada yang kepikiran lagi dia mungkin akan berubah lagi gitu kan semua itu dinamis semua berubah nah banyak penelitian yang sudah dilakukan perusahaan-perusahaan yang mempraktekkan good CSR kemudian mengungkapkannya itu mereka memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang tidak melakukan ya jadi kalau kemudian suatu produk mendeklir bahwa dia misalnya kayak body shop aja dia konsisten sekali bahkan sebelum CSR muncul dia konsisten sekali yang namanya dengan no animal testing lihat body shop sampai sekarang kondisi pandemik apapun dia survive karena apa di kepalanya di kepalanya si customer gitu ya pada saat saya beli body shop saya tuh bangga karena saya beli produk yang tidak menggunakan binatang sebagai kelinci percobaan misalnya terus kemudian ada perusahaan-perusahaan seperti Unilever Unilever Janssen & Janssen Janssen & Janssen mereka ngeluarkan vaksinnya yang Pfizer itu kalau nggak salah ada vaksinnya dari Janssen & Janssen namanya apa salah satunya kan dia terus itu adalah salah satu kepedulian mereka bahkan saya lupa yang namanya AstraZeneca itu dijual sangat murah oleh Inggris diproduksi oleh Oxford di belakangnya ada dua ilmuwan Indonesia yang ikut dalam pengembangan vaksin tersebut dijual sangat murah supaya bisa diperoleh oleh banyak orang dan tingkat keefektifannya sangat tinggi itu adalah bentuk dari sosial responsibel bahwa bisnis tidak melulu hanya mengambil tetapi mereka juga harus memberi Janssen & Janssen kita dengar namanya sehingga kemudian pada saat kita beli produknya kita rasakan oh ini produk yang ikut ini ada salah satu merek yang ikut produksi vaksin saya bangga saya beli produknya itu adalah yang disebut tadi sebagai intangible result jadi kita tidak bisa selalu mengukul result itu oh kalau saya lakukan ESG sekarang tahun depan profit saya meningkat tidak dia tidak seperti kita beriklan terus kemudian kita lihat dampaknya tidak seperti itu tetapi ESG itu adalah long term proses dengan long term benefit jadi prosesnya itu juga tidak bisa tahun ini saja kita adain tahun depan kita tidak membuat lagi itu juga tidak itu tidak sustainable jadi pada saat kita melakukan itu kita lakukan terus-menerus continue dan itu kemudian menjadi habit itu diintegrasikan ke dalam strategi siapapun yang menjadi direktur siapapun yang jadi pimpinan itu terintegrasi ke dalam strategi sehingga kemudian dia berlanjut terus makin lama makin bagus coba sekarang perhatikan perusahaan-perusahaan itu awalnya program-program CSR mereka atau kalau di dalam perusahaan BUMN atau yang gue pelabrik disebut sebagai TGSL laporan TGSL tanggung jawab sosial dan lingkungan itu dulu waktu awal-awal CSR didengungkan itu masih sebatas charity kasih sumbangan kesana kasih sumbangan kesini terus difoto panggil wartawan dan apa dan seterusnya dulu sebatas itu ya filantropi tapi makin kesini program-program perusahaan itu makin luar biasa ya mereka membangun sesuatu yang benar-benar berdampak jangka panjang mereka membina petani mereka membina anak-anak yang tidak mampu dengan program magang mereka punya banyak program-program lain kayak misalnya kalau kita wisata-wisata hutan sekarang ingat nggak ada daerah-daerah yang dijadikan daerah wisata wisata hutan apa di daerah Jawa Timur saya lupa ada wisata hutan Pines ada wisata hutan apa itu semua tidak terlepas dari binaan perusahaan-perusahaan go public yang ada di sekitar kalau kita lihat pengerajin-pengerajin batik pengerajin craft handicraft apa segala macam itu semua adalah binaan-binaan dari perusahaan-perusahaan yang go public BUM dan most of yang paling banyak gitu ya nah mereka saling berlomba sehingga kemudian dengan lama-lama ini menjadi jadi yang namanya CSR itu mereka punya manajernya sendiri mereka punya penanggung jawabnya sendiri sehingga program itu benar-benar apa ya serius digarap jadi tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga untuk sekedar charity bangun apa nah makin kesini itu makin bagus programnya makin bagus-bagus gak kalah deh kita sama kemudian luar negeri sehingga kita juga berharap PSG juga demikian sekarang kita masih tahap awal tapi kalau ini serius ya pemerintah serius kita berdoa deh kita berdoa sama-sama pemerintah serius juga disini tekanan dari luar itu mau gak mau bikin pemerintah juga ya harus harus bergerak ke arah situ nah kalau ini jalan ya ke depannya Indonesia akan jadi lebih baik lebih baik dari hari ini amin gitu ya jadi jadi tidak melulu insentif ya apa insentif bagi perusahaan saya rasa mungkin untuk banking OJK mungkin ada akan ada kemudahan-kemudahan tertentu yang yang sekarang mungkin belum terlihat gitu ya tetapi nanti saya rasa akan ada awardnya untuk perusahaan-perusahaan dengan the best ESG practice dan pada saat itu kemudian diberikan itu akan berdampak kepada mindsetnya pelanggan customer klien nasabah dan itu secara tidak langsung akan mendongkrak yang namanya harga saham dari bank yang bersangkutan itu adalah insentifnya oke terima kasih banyak Bu Nora atas materinya yang sangat luar biasa suatu hal yang menarik ya Bu topik mengenai ESG ini sebenarnya menarik sekali tadi melihat antusiasme Bapak Ibu juga bagus-bagus banget pertanyaannya jadi untuk membantu Bu Nora untuk memilih pertanyaan terbaik tim kami sudah memilih dua peserta yang beruntung silahkan operator mungkin bisa ditampilkan layarnya kepada dua pemenang merchandise hari ini drum roll udah deg-degan nih kayaknya para peserta ya kira-kira siapa yang dapat ya kepada tim operator boleh tolong dibantu ini dia selamat kepada mana ibu Sherly dan Kemal congratulations selamat silahkan kontak tim admisi kami di 0813 1514 1942 untuk memberikan informasi nama dan juga alamat lengkap ya supaya kami bisa mengirimkan merchandise ke Bapak Ibu Pernanya Beruntung oke baiklah tentu tidak lengkap kalau tidak foto bersama dengan Bapak Ibu dan juga narasumber kece kita hari ini jadi saya mau mengingatkan kembali agar mengaktifkan kamera Bapak Ibu untuk sesi foto bersama yang nanti akan dibantu oleh Panitia oke kepada tim Panitia dipersilahkan cheese to the camera putri kita masih belum nyala cantik jadi ini ada 7 slide boleh yang masih off cam bisa dinyalain dulu kameranya rapi-rapi dulu biar cantik sama ganteng nih kita mulai dari slide pertama ya 1 2 3 slide ke 2 1 2 3 slide ke 3 1 2 3 slide ke 4 nih 1 2 3 slide ke 5 1 mungkin boleh gaya beda gaya lu boleh gaya apa aja nih slide ke 6 1 2 3 slide ke 7 terakhir ya 1 2 3 kasih Kak Linda thank you sebelum 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 Linda saya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semuanya perhatiannya sangat luar biasa gitu ya terus saya berharap semoga materi hari ini bermanfaat ya bermanfaat buat menambah wawasan dan menambah kesadaran kita juga sebagai warga negara oke lanjut Linda baik terima kasih sekali lagi Bu Nora dan buat Bapak Ibu yang belum beruntung mendapatkan merchandise jangan sedih karena di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan potongan biaya kuliah wah gimana caranya caranya dengan bergabung di PPM School of Management jadi kali ini saya mau menginfokan kembali ini terkait 5 program studi yang dimiliki oleh PPM School of Management jadi yang pertama ini ada MM Jauh Yata Management pas reguler yang perkuliahannya setiap hari dan juga dari jam 8 sampai 15.30 dan cocok banget buat Bapak Ibu yang masih fresh graduate maksimal umur 26 tahun dan sedang mencari pekerjaan juga kesempatan untuk bekerja di bidang profesional lalu berikutnya di PPM juga punya program Wijawiyata kelas entrepreneurship jadi kurang lebih sama dengan kelas reguler tetapi kurikulumnya khusus ditujukan bagi Bapak Ibu yang berminat belajar mengenai kewirausahaan jadi pas banget nih buat Bapak Ibu yang lagi merintis usaha ataupun pengen punya usaha atau bisnis setelah lulus nah program WM Plus regular dan Duke Entrepreneurship ini menyediakan beasiswa parsial hingga 30 juta bagi Bapak Ibu yang beruntung dan cepat-cepat daftar untuk bisa mengikuti tes seleksi di tanggal 1 nanti nah caranya daftar aja langsung di bit.ly berikutnya kita masuk ke program ketiga di program ketiga ini ada MM Eksekutif Muda yang programnya ini cocok untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi karyawan karena jadwal perkuliahannya juga tidak setiap hari melainkan di hari Selasa dan Kamis jam 7 sampai jam 9 malam dan juga di hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 sore nah program ini cocok untuk Bapak Ibu yang telah memiliki pengalaman bekerja sekitar 1-2 tahun dan dan juga maksimal berusia 30 tahun nah di program Eksekutif Muda ini Bapak Ibu berhasil atau berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa atau potongan sekitar 40 juta rupiah nah supaya tidak ketinggalan Bapak Ibu bisa langsung saja daftar di bit.ly slash ppm dash em atau langsung menghubungi kontak WhatsAppnya di 0813 1514 1942 lanjut tim operator boleh tolong di next di program keempat ini ditujukan untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki pengalaman bekerja minimal 5 tahun dan saat ini telah berusia sekitar 31 tahun Bapak Ibu bisa langsung saja mendaftar di Magistrat Manajemen Eksekutif dengan waktu perkuliahan di hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam dan juga di hari Sabtu pukul 8 sampai 5 sore dan di sini ayo buruan daftar karena Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan potongan sebesar 10 juta rupiah untuk kelas yang akan dimulai di bulan Oktober nanti Nah, untuk mendaftar Bapak Ibu tinggal klik aja di bit.ly slash ppm dash mme atau bisa langsung menghubungi kontak kami di 0813 8900 6660 Info terakhir nih PPM juga menyediakan program non-degree yaitu mini MM dengan syarat pengalaman kerja minimal 2 tahun yang modulnya didesain semacam MM tapi dengan durasi jauh lebih singkat yaitu sekitar 2 minggu untuk tiap modulnya Nah, terdapat kurang lebih 9 modul yang Bapak Ibu bisa pilih untuk mendapatkan sertifikat dan juga transkrip nilai Ya, itu dia tadi penjelasan kelima program Magister Management di PPM School of Management Yuk, langsung aja kontak dan daftar di PPM School of Management Kalian bisa langsung saja mengkontak di nomer dan juga link berikut ini Oke Tapi sebelum acara ditutup saat ini saya sudah dapat mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang bisa langsung saja Bapak Ibu scan di layar atau nanti bisa langsung mengaksesnya di chat yang sudah diberikan panitia Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada banyak pertanyaan tentang jalan masuk bisa langsung saja mengunjungi website kami di www.tpmschool.ac.id atau bisa langsung saja chat dengan tim admisi di PPM School 0813-1514-1942 Oke, sambil menunggu Bapak Ibu untuk mengisi link presensi dan juga evaluasi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Nora atas materinya yang luar biasa Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyenpatkan hadir sejak pagi hari tadi Bapak Ibu setelah ini sudah dapat meninggalkan meeting room dan jangan lupa bahwa link hadiran ini akan ditutup sampai pukul 11.30 nanti siap Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu Oke, akhir kata saya Dinda mewakili Panitia Undir Di mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami tunggu Bapak Ibu semua untuk menjadi keluarga besar PPM School of Management Stay safe and healthy semuanya Selamat siang Selamat siang Terima kasih semuanya apabila sudah selesai mengisi link presensi dan juga evaluasi Bapak Ibu sudah dapat meninggalkan room tidak usah kembali ke main room Terima kasih